Intro Selamat datang di Wibu Center Oke kita akan membahas Komik terbaru Yaitu Dokter Bedah Terisekai dari kerajaan Dan menjadi seorang dokter Di tengah-tengah kerajaan Ya komik ini sedikit unik ya Karena MC nya Ini adalah seorang dokter Profesional yang Terlempar ke dunia Kerajaan Dan dia menjadi seorang pangeran Yang ternyata sangat cupu Sekali kemudian Ia mendapatkan ingatannya kembali Menjadi seorang dokter dan ya Dia akan menjadi seorang yang sukses Sebagai seorang dokter di sebuah kerajaan Akan tetapi saat ini umurnya 22 tahun Yang mana di umur itu dia masih seorang healer magang Yang tidak berguna sama sekali Ya soalnya dunia pengobatan kerajaan itu Menggunakan teknik pengobatan ramuan herbal Dan skill sihir heal atau penyembuhan Tidak ada teknik pengobatan lainnya Cuman ada heal dan herbal-herbalan Dan MC kita yang terisekayu menjadi healer Padahal dirinya adalah seorang ahli bedah Akan menggunakan pengetahuan pengobatan modern Di kerajaannya Seperti apa kisahnya? Ya kita langsung cacus! Cerita diawali dari seorang anak yang dianggap tikus got oleh sebuah kerajaan Dan itu adalah MC kita Namanya Raymond Ia adalah seorang anak keraja Tapi karena ia lahir dari ibu Bukan dari pernikahan resmi Jadi ia dianggap anak haram Dan ia dikucilkan dari kerajaan Sampai ia dewasa Ia dipergahi sihir penyembuh Tapi sihir miliknya tidak kuat sama sekali Ia tidak bisa menggunakan heal dengan baik Karena sihirnya atau kita sebut mananya sangat sedikit Bahkan menyembuhkan luka gores saja Dia tidak bisa Walaupun ia berusaha kuat dengan belajar ilmu herbal Dengan tekun sekali Tapi ia tidak berguna Karena ilmu itu dianggap ketinggalan zaman Karena saat ini hanya sihir heal yang diakui sebagai teknik pengobatan di kerajaan ini Sampai akhirnya ia bekerja sebagai anak magang di klinik ibu kota Tapi karena healnya tidak berguna Maka ia hanya bekerja sebagai cleaning service Ia sering dibully sama seniornya Bahkan jadi bahan cemohan junior-juniornya Yah gimana ya Soalnya ia sudah 5 tahun jadi pekerja magang Jadi ya sudah banyak juniornya yang sudah lulus dari pekerja magang Dan yah dia sangat tidak berundung sekali ya Hilnya lemah Jadi anak magang 5 tahun Anak haram raja Wah 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 ini dia benar-benar nganas hidupnya Akan tetapi Tung Ada sesuatu di belakang Raymond Ia menjadi kesakitan Dan tiba-tiba ada notifikasi muncul Selamat anda telah bangkit sebagai player kelas ahli bedah Raymond bingung Apa ini? Tubuhku terasa kesetrum Ucap Raymond Dan tiba-tiba Raymond dipindahkan ke suatu tempat Tempat itu adalah Ingatan seseorang Ingatan yang memperlihatkan proses operasi di meja operasi Raymond bingung Tapi tiba-tiba ingatannya mengalir deras Ia tahu kalau dirinya dulu Sebelum jadi Raymond adalah seorang ahli bedah di dunia modern Dan ia memahami Dengan apa yang harus ia lakukan di meja operasi Akan tetapi Tung Raymond kembali ke ruang klinik Yang sedang ia bersihkan Ia begitu syok Dengan ingatannya sebagai dokter bedah Tapi ia tidak tahu siapa dirinya saat di dunia modern Ia hanya tahu kalau orang itu Mendedikasikan hidupnya untuk menolong banyak orang Ia pun merasa pusing dengan ingatan itu Dan tiba-tiba ada jendela status yang muncul di depan Raymond Nama Raymond Kelas ahli bedah level SSSS US-nya banyak sekali itu ya OP bener dah nih kelas bedah ini Tapi job ranknya terlihat masih cupu Yaitu pemula Kemudian skillnya muncul Ada akademi skill yaitu Pembedahan level D Bedah umum level C Dasar-dasar bedah level C Ilmu obat-obatan herbal level S Wah kuat sekali ini ilmunya terkait dengan herbal Pengetahuan tundak penyakit levelnya A Setelah melihat statusnya Notifikasi muncul Terdapat banyak batasan pada kemampuan pembedahan Karena levelmu masih rendah Rawat pasien dan dapatkan poin XP Dan kamu akan berkembang tanpa batas sesuai dengan levelmu Raymond bingung dengan apa yang dihadapannya Ia bertanya-tanya Apa ini Akan tetapi Buih Kampret Sampai kapan kau mau nongkrong Cepat bersihkan lantainya Bodoh Tiba-tiba seorang healer senior Meneriakinya Ia sangat kesal dengan Raymond Sampai-sampai Ia menumpahkan pakaian kotor pasien ke kepalanya Ku bodoh sekali Bersih-bersih saja tidak becus Mending kau pergi saja dari klinik ini Dan menjadi pengemis Ucap senior botak itu Mendengar itu Raymond jadi sangat sedih Ia tertunduk malu Ia ditertawai teman-teman healernya Raymond pun berusaha untuk keluar dari zona memalukan ini Tapi dari arah pintu ada yang memanggilnya Hei Juslemon Pimpinan Lance memanggilmu Ucap seseorang yang memanggil Raymond dengan sebutan Juslemon Wadidaw penghinaan apa lagi ini cuk Sin berpindah ke ruangan pimpinan healer Disitu ada healer Lance Yang bergigi tongos Ia adalah teman seangkatan Raymond Tapi karena Raymond yang gak lulus-lulus selama 5 tahun Jadi sekarang Lance telah mendahulunya Dan menjadi kepala healer di klinik itu Yang merupakan tempat Raymond menjadi pekerja magang Dan disini Lance langsung to the point saja ya Kalau ia akan mengeluarkan Raymond dari klinik ibu kota Karena dianggap tidak berguna Kau adalah seorang healer Tapi kau disini hanya bersih-bersih Layaknya pembantu Disini sudah banyak pembantu Aku tidak butuh pembantu tambahan Jadi aku akan mengeluarkanmu dari sini Mending kau sehari pekerjaan lain saja Juslemon Ucap Lance yang membuat Raymond shock berat Karena perjuangannya selama ini tidak ada artinya Raymond pun bersujud dan meminta maaf kepada Lance Untuk tidak mengeluarkannya Tapi Lance tetap pada pendiriannya Ia tetap akan mengeluarkan Raymond sekarang juga Dan tiba-tiba notifikasi muncul di depan Raymond Anda bisa merawat pasien dengan teknik bedah Berkat notifikasi itu Raymond yang aslinya adalah seorang dokter bedah Dengan sekolahnya yang sudah tamat S5 Dengan 10 titel dan 100 penghargaan Dan lain-lain juga lah ya Intinya seperti itu Banyak sekali bercandanya Maaf ya guys bercanda Ya intinya dengan aurak kecederasannya Raymond pun menantang Lance Ia menantang Lance untuk memberikannya Pasien yang tidak bisa diobati di klinik ini Dan ia akan mengobatinya sampai sembuh Lance pun terutama pendengar itu Raymond pun memberi tantangan Jika ia tidak bisa menyembuhkan pasien itu Maka ia akan keluar dari klinik ini Dan tidak akan menjadi healer dimanapun Selamanya Alias pensiun dini Dan jika ia berhasil menyembuhkannya Maka ia harus tetap berada di klinik ibu kota Mendengar itu Lance jadi tertawa Ia pun menyanggupi tantangan Raymond dengan nada ejek Ia memberikan rekam medis pasien Yang tidak bisa disembuhkan oleh klinik ibu kota Bahkan oleh healer kerajaan sekalipun Ia tidak bisa disembuhkan Ya ini pasien yang tepat untuk kau keluar dari dunia healer Dasar bodoh Gumam Lance dengan hati yang senang Sin pun berpindah Ke tempat kumuh di sudut ibu kota Ya bisa dibilang ini tempat miskin di area ibu kota Dan Raymond pun menemukan rumah pasiennya Akan tetapi ketika ia mau mengetuk rumah pasiennya Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan cepat Sehingga Raymond kecedor pintu itu ya Jatuh dah si Raymond Dan rekaman medisnya pun berserakan Dan terlihat ada gadis kecil yang membuka pintu itu Wajahnya kaget dan senang Wah kaget sama senang Campur jadi satu Ia langsung menghampiri Raymond Dengan wajah berbinar-binar Sambil menangis Kamu healer kan? Kamu healer kan? Tanya gadis itu Belum sempat menjawab Ada ibu dari anak gadis itu Ia pun terkejut karena ada healer yang mau mendatangi rumahnya Ia sangat berterima kasih Karena sebelum-sebelumnya Ia harus membawa suaminya ke klinik Tapi karena suaminya tidak bisa berjalan Karena sakitnya Ia meminta healer untuk datang ke rumahnya Tapi karena biayanya yang mahal Dan penyakit suaminya yang tidak bisa ditangani Healer reng Jadi mereka menaikkan harganya Karena harus ditangani Ke healer pusat Yaitu tower healer Di kerajaannya Tapi karena mereka tidak punya biayanya Jadi mereka bingung harus bagaimana Mendengar cerita itu Raymond jadi teringat masa lalunya Dimana ia ingin menyembuhkan penyakit ibunya Tapi ia hanya punya uang satu koin pedi Ia memohon sambil menangis di depan klinik healer Tapi tidak ada yang mau membantunya Karena biayanya yang tidak sedikit Wah 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 dunia pengobatan terkadang memang seperti itu ya Mungkin Raymond gak ikut BPJS Jadi gak dapat bantuan biaya ya Wah 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 Harusnya Raymond ikut BPJS itu ya Jadi dia dapat keringanan gitu Raymond pun memasuki rumah pasiennya Jadi sebelum ketemu pasien ia mendapatkan notifikasi Kau telah mengajukan diri merawat pasien Kau telah diberi bonus spesial 5 poin skill Poin skill apa itu? Ucap Raymond Poin skill merupakan pencapaian spesial Dalam menyelesaikan misi Dan Raymond dapat mengumpulkan poin skill Untuk mempilih skill yang dapat membantu Raymond Ketika merawat pasien Misi diberikan Rawat pasien pertamamu Hadiah Bonus naik level Dan 10 poin skill Wah 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 Raymond jadi bersemangat Raymond pun mengecek kondisi pasiennya Dan ia mendapatkan Kalau pria yang berbaring di kasur itu Sangat memprihatinkan Badannya panas Bau kotor Mericuk Raymond jadi shock Ia merasa tidak kuat Melihat pasien pertamanya Sangat susah untuk ditangani Didekati saja Raymond merasa jijik Dan tiba-tiba Boom Skill pasif Hati Baja telah diperoleh Berkat skill ini Hati Raymond jadi tenang Ingatannya sebagai ahli bedah Mendominansi Dan berkat keberanian Dan tekadnya Serta kemauannya yang kokoh Raymond bisa menangani segala situasi Atau segala keadaan pasien Raymond benar-benar membulatkan tekad Raymond pun melakukan prosedur pengecekan Ia mengecek tekanan darah Dan panas tubuhnya Dan ternyata Ada benjolan di pantat si pasien Yang ternyata itu adalah bisul pantat Yang mana bisul yang membesar Dan membuat si pasien kesakitan sepanjang hari Dan untungnya bisul ini belum membusuk Jaringan sekitarnya masih normal Jadi Raymond akan melakukan operasi kecil Untuk menangani bisul pantat ini Ia pun meminta si ibu untuk menyiapkan peralatan Seperti air panas Handuk bersih yang hangat tentunya Dan pisau dapur yang dipanaskan dengan api Sang ibu kaget Kenapa healer membutuhkan alat-alat itu Bukannya tinggal heal langsung sembuh gitu ya Raymond pun menjelaskan Kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan Hanya dengan heal Dan ia akan melakukan operasi kecil Jadi Raymond ingin si ibu ini Mempercayakan perawatan suaminya Dengan sukarela Dengan hati ikhlas gitu ya intinya Sang ibu pun tidak bisa berkata-kata lagi Ia pun menyiapkan alat-alat itu Setelah semuanya siap Raymond pun akan melakukan operasi pertamanya Dan ketika ia memegang pisau Sang ibu malah menahan Raymond Yah serem cuk Masa penyihir healer Pegang pisau itu menyeramkan bagi sang ibu Tapi Raymond meyakinkan Si ibu kalau ini adalah prosedur penyembuhan suaminya Jadi jangan khawatir Setelah itu sang ibu pasrah dengan teknik Raymond yang lain dari yang lain Dah beda sendiri dah Raymond ini Raymond pun bersekonsentrasi Ia mulai membayangkan aktivitas operasi dalam pikirannya Dan ia pun mulai melakukan proses operasi ringan Raymond pun melakukan proses operasi dengan cekatan Ia tidak melupakan langkah demi langkah Proses pengangkatan bisul itu Dan lumayan serem itu ya Dicerot wah Mansrot semua itu bisulnya Dan setelah membuang bisulnya Raymond pun meniram luka itu dengan potion Supaya tidak ada infeksi Dan pasien tidak demam tinggi lagi ya Jadi demamnya bisa menurun gitu ya Wah ternyata Raymond menggabungkan antara dunia modern Dan dunia iseka ya Ada potion segala itu Setelah beberapa saat Raymond memberitahu sang ibu Kalau suaminya sudah baik-baik saja Dan sekarang ia dalam proses penyembuhan Dan itu terlihat dengan suami si ibu Bisa bergerak tanpa kesakitan lagi Ibu dan anaknya pun sangat senang Melihat kondisi ayahnya sudah baikan Kemudian Raymond memberitahu si ibu Kalau suaminya akan sembuh total dalam waktu 5 atau 7 hari lagi Sang ibu pun sangat senang Sekarang ia bisa hidup dengan suaminya yang sehat Ia bersyukur sekali Dan sangat-sangat berterima kasih kepada Mister Raymond Dokter ahli bedah Yang tidak ada duanya di dunia kerajaan itu ya Ya gimana Tidak senang ya sudah sembuh gitu dari penyakit Dari penyakitnya gratis lagi Pengobatnya gratis Sama Raymond itu digratisin Ya menetakannya dengan yang gratis-gratis Waka-waka-waka Sang anak pun memeluk Raymond dengan tangisan bahagia Ia sangat berterima kasih kepada healer Raymond Ia tidak akan melipapkan jasanya ini dan ya kita sudahi dulu kisah harunya Raymond pun kembali kepada pimpinan healer Lance Cigi Tongos di ruangan pemimpin healer dan ia memberitahu kalau pasiennya sudah ia tangani dan berhasil sembuh Lance pun gaget ia tidak percaya kemudian ia pergi dari ruangannya dan memeriksa sendiri pasien yang ditangani oleh Raymond setelah Lance pergi dari ruangannya tiba-tiba notifikasi muncul di hadapan Raymond Anda telah menyelesaikan quest Anda mendapatkan hadiah Anda naik level dan mendapatkan 10 skill point wah-wah-wah keren cok cuma merawat pasien sudah bisa naik level mantap dah dan sekarang status Raymond berubah sekarang ia level 3 dan skill pointnya ada 10 stamina nya 3 sense nya 2 yent nya 2 dan ia memiliki 2 poin status yang tersedia Raymond pun menaruh 2 poin skill itu kepada sense soalnya sense itu sangat penting karena ia adalah kemampuan yang dapat mengontrol tubuh fisik atau membuat tubuh jadi sensitif sehingga ia dapat melakukan gerakan dengan cekatan dan halus saat merawat pasien dan yah Raymond pun menjadi senang dengan keadaannya saat ini ia merasa dirinya akan menaiki puncak pengobatan di dunia isekai ini dan tiba-tiba berulang lens setelah kembali ia membanting pintu ruangan kantornya ia tertunduk lemas karena ia sudah datang langsung ke pasien Raymond dan memang benar pasien itu telah membaik alias sembuh wadidaw tenang mental dah si gigi tongos ini karena Raymond menang tantangan lens pun dengan terpaksa memberikan kesempatan untuk Raymond tetap menjadi anak magang di klinik ibu kota bahkan Raymond disuruh lens untuk berada di unit terdepan di klinik itu klinik terdepan ini maksudnya adalah UGD ya atau UGD ya bos di dunia modern jadi kalau di dunia kerajaan namanya klinik terdepan dan yah keesokan harinya Raymond pun langsung berada di klinik terdepan Raymond diantar langsung oleh si gigi marmut dan ia memberi salam kenal kepada para healer yang ada disitu tapi healer senior tidak ada yang menaruh hormat sedikitpun malahan ada yang mendorong Raymond sampai jatuh dah si Raymond dan menyuruh Raymond bersih-bersih di tempat itu wadidaw dibuli lagi nih kasian bener dah si Raymond tapi Raymond sudah memiliki ingatannya sebagai dokter dengan lulusan S5 sehingga ia sudah berdekat kalau disini ia akan menaikkan levelnya dan merawat banyak pasien dan yah bersih-bersih ruangan pun dimulai yah udah keren-keren tetap aja jiwa klinik servisnya gak hilang-hilang disaat sedang bersih-bersih ia bertemu Hansen ia adalah seorang healer yang baru magang di klinik ibu kota minggu lalu jadi ia juga disuruh bersih-bersih wah sama nasibnya ini Hansen tampak begitu ramah karena ia tipe orang yang menghormati orang yang lebih tua apalagi senior Raymond yang rumurnya sudah 5 tahun jadi anak magang Hansen jadi sangat menghormati Raymond karena mungkin ilmunya banyak gitu ya karena 5 tahun gitu loh magang wah-wah-wah si Hansen ini terlalu lugu ya iya belum tahu aja selama 5 tahun Raymond cuma jadi budak klinik servis dan yah kita lupain dulu dah obrolan Raymond sama Hansen langsung ke hari selanjutnya hari ini ada banyak pasien gawat darurat Raymond pun ikut membantu merawat pasien-pasien itu dan berkat itu Raymond mendapatkan poin XP sampai-sampai ia telah naik level ke level 4 Raymond sangat senang mimpinya menjadi healer top global sebentar lagi terwujud dan saat ini ia sedang merawat nenek-nenek tua nenek-nenek itu pun berterima kasih kepada Raymond karena ia sangat sopan dan memberikan pelayanan dengan penuh perhatian ia belum pernah melihat healer sesopan Raymond Raymond pun cengar-cengar mendapatkan ujian dari si nenek dan tiba-tiba notifikasi muncul kamu bersikap baik pencapaian healer berbaik hati telah didapatkan kepopuleran anda meningkat 5 skill poin diberikan wah-wah-wah cuma berbuat sopan ia dapat 5 skill poin tambahan wadidaw Raymond pun jadi full senyum kemudian Raymond berpikir jika ia berbuat baik bisa saja ia mendapatkan skill poin tambahan ya akhirnya ia pun berbuat baik yaitu bersih-bersih ruangan kotor ia pun melakukan bersih-bersih dengan sangat lincah wasus-wasus dan ya bisa ditebak Raymond mendapatkan skill poin tambahan dan sesuai dengan harapan Raymond ya ia mendapatkan skill poin yang lumayan banyak tidak hanya skill poin ya ia juga bisa naik level dan sekarang menjadi level 5 dan lagi Raymond sekarang bisa membuka market skill yaitu pilihan skill yang dapat dibelinya dengan skill poin alias dia bisa membeli berbagai macam skill dengan menggunakan skill poin yang telah dikumpulkan akan tetapi sebelum membuka market skill ia dikejutkan dengan datangnya pasien emergency pasien ini adalah pasien yang tertabrak kereta kuda dan ia mengalami pendarahan karena tulang rusuknya partah dan menusuk bagian urat di paru-parunya ini benar-benar berbahaya karena para healer memberikan heal pada pasien tersebut tapi tidak terjadi apa-apa sang pasien tetap mengerang kesakitan Raymond pun menganalisis sang pasien ia tidak akan sembuh hanya dengan heal ia harus segera dioperasi ia harus segera dioperasi dan dikeluarkan pendarahan di dalam tubuhnya dan dipetulkan kembali tulang rusuknya dan tidak menancap ke bagian organ vital terutama bagian jantung atau paru-paru ini benar-benar kondisi darurat harus segera ambil tindakan tiba-tiba Hansard berbicara halus kepada Lance kalau pimpinan Lance harus mengeluarkan heal level B untuk menangani pasien ini mengingat disini hanya ada Lance yang memiliki heal rank B tapi Lance malah memukul Hansen dan menyuruh Hansen untuk mengantar si pasien pulang ke rumah saja Raymond pun kesal ia mengatakan hal yang sama seperti Hansen ia meminta Lance menggunakan skill rank B tapi Lance sangat marah ia malah mengejek Raymond dengan sebutan anak haram dan tidak lulus-lulus dari magang healer kalau kau bisa melakukan hal yang sama seperti menangani pasien bisulan kemarin mungkin kau juga bisa menangani pasien ini ha ucap Lance mengejek kesempatan Raymond langsung mengiakkan ucapan Lance apalagi quest mendadak muncul yaitu menyelamatkan pasien emergency hadiahnya naik level 2 kali dan 30 skill point wadidaw melihat itu Raymond full senyum dan ia pun bertekad akan menyelamatkan pasien ini yang ternyata sudah ditinggal pergi sama healer-healer wah 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 bener-bener pedebah ini para healer ada pasien gawat darurat malah ditinggal pergi kalau di dengeri konoha sudah viral itu pasti setelah ditinggal bersama pasiennya Raymond jadi bingung kenapa mereka semua seperti itu padahal tujuan healer adalah membantu orang sakit dan menyelamatkan nyawa manusia ini bener-bener keterlaluan tidak pantas disebut sebagai seorang healer atau penyembuh ya kurang ajar lah memang itu si para healer dan tiba-tiba Hansen datang menghampiri Raymond ia menawarkan diri untuk membantu Raymond Raymond sangat senang sampai-sampai ia menggenggam tangan Hansen ia benar-benar butuh pertolongan karena ia merasa tidak cukup untuk merawan pasien ini sendirian Raymond dan Hansen pun memulai operasi mereka mereka terlebih dahulu menyiapkan peralatannya Raymond pun membius pasien agar tidak sadarkan diri Hansen bingung dengan pengobatan ini kenapa pasiennya dibius Raymond pun mulai membersihkan area pembedahan dan ia mulai melakukan proses pembedahan Hansen shock melihat itu ini baru pertama kalinya ia menjumpai ada pengobatan yang harus dilakukan dengan menukai tubuh pasien wadidaw Hansen jadi ngeri cuk Raymond pun mulai melakukan operasi dengan membuang pendarahan dalam tubuh pasien dan merelokasi tulang rusuk yang patah dan memposisikannya agar tidak melukai organ dalam Raymond tampak hati-hati dalam melakukannya ia begitu serius sampai-sampai Hansen yang melihatnya jadi tampak mengagunginya Raymond begitu gigih begitu pikir Hansen Hansen tolong angkat organ ini ucap Raymond Hansen pun mendekati Raymond ia mulai mengangkat organ yang dimaksud Raymond Hansen shock ia sangat ketakutan ini baru pertama kalinya ia memegang organ manusia dan masih hidup lagi tapi begitu melihat kegigihan Raymond ia jadi tenang dan terus memperhatikan Raymond yang sedang mengeluarkan skillnya Hansen benangnya perintah Raymond Hansen pun mengambil benang dan ia mulai memperhatikan Raymond yang sedang menyambung organ yang putus di area lambung yaitu area omentum itu organ lipatan ya yang menyambungkan antara perut dan organ poriantum atau selaput serosa ya apalah itulah intinya Raymond mengembalikan dislokasi area perut yang terkena benturan dan akhirnya semua pun beres Raymond mulai menutup setiap luka-luka dengan jahitannya yang rapi dan sampai pada akhirnya ia menutup perut luarnya dan ya notifikasi pun muncul operasi Anda telah berhasil Anda mendapatkan achievement father of surgery Anda akan dicatat sebagai pelopor operasi oleh generasi mendatang wah 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 langsung dapat titel bos bonus like level 3 kali 100 point skill diberikan wah wah bener-bener dah ini pencapaian luar biasa dan ini adalah pertama kalinya Raymond di dunia kerajaan melakukan bedah besar dan sukses ini luar biasa jempol dah buat si Raymond tiba-tiba Raymond tersungkur kakinya begitu lemas senior Raymond kok baik-baik saja ucap Hansen ternyata Raymond menangis ia benar-benar senang dan meneteskan air mata kebahagiaan kita berhasil Hansen terima kasih ucap Raymond senang dan scene pun berpindah di tempat si Lancet si gigi tongos si gigi tongos sedang duduk santai ia diberitahu bahwa hanya kalau Raymond telah selesai menangani pasien gawat darurat yang tadi diusir oleh si Lancet dan sekarang kondisi pasien telah membaik si Lancet tidak percaya akan hal itu ia pun bergegas pergi dan memastikan kalau ucapan bahwa hanya itu adalah sebuah kebohongan ia pun berlari dan sampai di ruangan klinik ia kaget luar biasa ketika ia melihat Raymond dan si pasien sedang mengobrol santai wadidau apa-apaan ini begitu pikir Lancet terima kasih Hilder berkat Anda semua saya berhasil selamat ucap si pasien jangan khawatirkan itu saat ini Anda tidak boleh banyak bergerak jadi tolong hati-hati ucap Raymond hai bodoh apa ada Hilder Life Routing di sini yang mengobati pasien itu tiba-tiba si Lance masuk ke ruangan dengan wajah kesal ia tidak terima dan tidak mengakui kalau Raymond berhasil menyembuhkan pasien itu dan itu sangat tidak mungkin karena dibutuhkan Hilder Rank A untuk mengatasi luka dalam sedangkan Raymond hanya Hilder Rank F jadi tidak mungkin Raymond bisa mengatasi pasien itu Lancet benar-benar jengkel ia sangat kesal bahkan menduduh Raymond melakukan praktek sihir hitam ya karena sudah dituduh yang bukan-bukan sama si Lancet Raymond pun menjelaskan kalau teknik pengembatan ia gunakan adalah warisan leluhur yaitu teknik medis Raymond pun memberitahu Lance kalau teknik medis itu berhasil ia pelajari dari runtuhan kuno yang ada di wilayah utara apa apa aku ingin terlihat bodoh sehingga bisa kau tipu dengan hal semacam itu teriak Lance ia tambah kesal karena perdebatan itu si pasien jadi kesal ia pun menunjukkan luka jahitan yang ia terima dari teknik medis milik Raymond kemudian pasien itu mengatakan kau kan yang menyuruhku pulang tadi pada saat aku kritis kau bahkan menyuruh para healer untuk membiarkanku mati kau memang bajing loncat teriak si pasien sambil melempar gelas bundar yang ada di meja Lance pun terkena siraman air dari gelas bundar itu dan ternyata itu adalah air seni wadidaw disiram air kencing cuk syukurin dah kau mau kulempar telur busuk cepat mingga teriak si pasien Lance pun berlari keluar ia benar-benar kena mental dan ya pasien pun minta maaf karena sudah mengotori ruangan ia benar-benar minta maaf kepada si penolongnya dan mereka berdua pun full senyum anjay dan ya scene pun berpindah saat ini Raymond sedang bersih-bersih Hansen melihat itu dan Hansen pun merebut sapu di tangan Raymond ia merasa Raymond tidak cocok untuk bersih-bersih ia harus merawat pasien dan menjadi guru besar di dunia pengobatan kerajaan ini dan Hansen pun menggantikan Raymond untuk bersih-bersih disaat itu Lance datang dengan wajah kesalnya wajahnya benar-benar mirip tikus got soalnya gigi tomosnya itulah yang bikin kesel ya wajah pengen nojok itu hey kalau teknik medis itu memang teknik leluhur kenapa kau tidak datang saja ke pesta ulang tahun kekaisaran yang diadakan minggu depan ucap Lance dengan nada mengejek tiba-tiba Raymond sok berat ia merasa trauma aku akan mengurus dokumen resminya dan kau akan menjadi utusan healer dari klinik ibu kota bukannya ini terhormat ucap Lance dengan cengar-cengir yah kau tahu kan anak haram jadi yah kau pasti tahu kan seluk-beluk kekaisaran jadi yah akan lebih mudah bagimu untuk berada disana tambah Lance Raymond pun sangat kesal tapi bukan hanya kesal sih tapi lebih ke trauma soalnya ketika ia masih kecil ia sering dibully kakak-kakaknya yang ada di kerajaan yah gimana yah kakak-kakaknya ini kan pangeran resmi di kerajaan itu yah dan Raymond sendiri adalah anak haram dari raja ya jadi ya wajar saja dia dibully sama anak-anak raja yang lain Raymond memang seorang pangeran tapi karena ia adalah anak dari hubungan gelap sang raja maka ia tidak dianggap sebagai pangeran utama ia dipericulukan pangeran bayangan yah intinya dia ngenes dah dia selalu dihajar tiga kakaknya apalagi sang raja tidak pernah membelanya cuman cuman dilihat dan ditinggal pergi wah cancuk dah si raja ini bangke bener dah ini gara-gara si raja ini suka ngecerut sembarangan jadi lahirah Raymond Raymond harus menanggung oban hidup gara-gara si raja ini sembarangan ngecerut ajib dah melihat Raymond termenung ketakutan Lance jadi cengar-cengir ia begitu bahagia melihat penderitaan Raymond dasar anak bangke si orang ini dan tiba-tiba quest muncul sejumlah besar orang berkumpul selama perjamuan karena tidak ada cara untuk mengatasi jenis keadaan darurat peran anda sebagai healer adalah menyelesaikan jamuan tanpa ada korban jiwa hadiah naik level tiga kali dan tiga puluh point skill wah-wah-wah Raymond jadi semangat melihat misi muncul dan ia pun menanggapi permintaan Lance ia akan datang ke festival ulang tahun kekaisaran tapi Raymond punya syarat Lance harus memberikannya surat rekomendasi ujian healer ke tower healer tower healer ini semacam asosiasi healer gitu ya bos Lance jadi bingung kenapa si anak haram jadi semangat kumam Lance ia malah jadi tambah kesal melihat Raymond bersemangat yah oke-oke saja aku akan memberikan surat rekomendasi itu yah itu pun kalau kau berhasil keluar dari festival dengan selamat hahaha ucap Lance sambil pergi meninggalkan Raymond Raymond jadi berapi-api ia akhirnya akan lulus dari magang setelah lima tahun dia berada di klinik ibu kota mantap dah ayo semangat tempat lima Raymond dan yah scene pun berpindah ke kerajaan saat ini Raymond telah sampai di istana kekaisaran ia sebenarnya ketakutan karena ia akan bertemu dengan kakak-kakaknya jika ia masuk ke festival ulang tahun ini ia benar-benar trauma tapi ya gimana udah terlancur harus membulatkan tekad supaya bisa mendapatkan rekomendasi ujian healer jadi ya harus tetap optimis heart of steel meningkat menjadi rank A hati Raymond langsung memancarkan cahaya ia jadi lebih tenang dan memantapkan keberanian kemudian ia membuka market skill disitu terlihat ada basic skill dari beberapa sihir yaitu api air angin putir dan bumi dan semua berubah setelah negara api menyerang eh maaf salah server oke lanjut tapi Raymond mencari skill yang saat ini berguna kalau sihir nanti dulu aja dah dan Raymond membeli skill yang aneh yaitu metode menangani bajing loncat keterangannya yaitu anda dapat menangani bajing loncat dengan mudah ketika anda menemukannya wadidaw skill apa ini tapi dengan membeli skill ini wajah Raymond jadi sumringah alias full senyum dan ia pun langsung full power untuk memasuki aula perjamuan dan ya Sin pun berpindah ke dalam kerajaan Houton yaitu aula perjamuan kerajaan Houton adalah kerajaan yang dipimpin oleh ksatria hebat ia telah memenangkan berbagai macam pertempuran dan menjadi raja yang dicintai rakyatnya dan juga para bangsawan menaruh hormat yang tinggi kepada raja tersebut dan akhirnya muncullah Raymond si anak haram yang menjadi aib bagi kerajaan Houton karena di kekaisaran Houton menganut sistem kestatria jadi para bangsawan harus menikah secara resmi dan diakui oleh seluruh bangsawan dan kalau ada pengeceretan di luar pernikahan resmi maka itu dianggap aib apalagi jika memiliki anak itu aibnya langsung jatuh ke anaknya serasa si anak yang lahir dari pengecerutan tidak sah adalah sampahnya sampah wadidaw ngeri banget cok ini sistem tapi ya gimana ya orang yang ngecerut siapa yang salah malah anak nah gimana ini sistem gak beres dah dan ya kembali ke laptop di aula perjamuan terlihat para bangsawan sedang menikmati jamuan dari Raja Houghton dan disitu juga ada Raymond ya yang sedang berdiri dengan siap-siaga gitu ya jika ada sesuatu yang darurat para bangsawan terlihat kagum dengan Raymond karena wajah tampannya dan kemiripannya dengan Sang Raja tapi ia malah jadi bahan olok-olok saja oleh beberapa bangsawan dan ternyata ada gadis cantik yang menghampirinya itu Putri Sofia dia juga anak dari Raja Houghton dan dia kakak pertama Raymond ya dia anak pertama Raja gitu ya Raymond jadi ingat masa kecil soalnya Sofia itu selalu marah-marah dengan tampang selalu judus berbeda sekali dengan sekarang ya dia tampak cantik dan anggun bukankah ini si Lemon busuk hahaha lama tidak bertemu Jus Lemon ucap seseorang berambut merah yang cengar-cengir sinis sama si Raymond dia adalah kakak keempat Raymond si Saistil melihat Saitil Raymond jadi gemetaran soalnya di masa kecil Raymond selalu dibully dan disiksa dan dihina tanpa ampun oleh si Saistil ini jadi Raymond jadi trauma ya dia merasa kalau dirinya akan dimangsa kenapa kau tidak menjawab sampah kotor ucap Saistil sambil mengangkat wajah Raymond Raymond jadi ketakutan dan tiba-tiba Heart of Steel aktif skill mengatasi bajing loncat telah aktif dan berkat skill ini Raymond jadi lebih tenang kemudian Raymond langsung memberi hormat kepada Saistil Saistil jadi bingung apa yang membawa anda kemari Tuan ini anak kenapa ya kenapa anak ini malah berlaku hormat kemudian Raymond mengatakan apa yang membawa anda kemari Tuan ucap Raymond dengan agak sopan disini adalah area healer orang yang kesini adalah mereka yang merasa tidak enak badan apa anda sekarang merasa kurang sehat tanya Raymond eh apa ini aku tidak sakit si still jadi tambah bingung nih anak sambet apa ya dah kenapa dia jadi seperti ini jadi tambah berani kalau anda baik-baik saja sebaiknya anda ke arah perjamuan sebaiknya anda ke arah perjamuan karena disanalah acara utamanya perintah Raymond dengan tampang aneh eh maaf Tuan disana ada yang sakit aku akan merawatnya ayo Tuan kau kau tidak enak badan kan sini aku pijit pijatanku bisa membuatmu langsung enakan loh ucap Raymond pada seseorang yang sedang duduk si Stil jadi geram ia sangat kesal dengan tingkah Raymond baru pertama kali ini ia bersikap seperti itu ia pun memiliki ide sebenarnya aku merasa sakit akhir-akhir ini saya sering kelelahan dan mudah sekali lemas apakah kau tahu penyakit ini ucap si Stil sambil nyengir dia pasti tidak tahu kalau dia tidak tahu akan kuhina dia apa hanya itu gejalanya Tuan apa tidak ada gejala lain tanya Raymond ya cuman itu kau tidak tahu apa penyakitnya kurasa kau healer yang hebat tapi kau tidak tahu penyakitku kau bukan healer gadungan kan ucap si Stil sambil mengecek Raymond pun langsung mengecek nah this Stil ia pun tertawa lepas sambil mengatakan anda hanya kerasional alkohol Tuan what cepat banget umam si Stil yang mulia anda sebaiknya tidak minum alkohol setiap hari itu akan mengganggu kinerja organ anda sebaiknya anda minum ekstra joss biar selalu ingat kalau ekstra joss itu iklannya rosso hehehe bercanda ya bos si Stil jadi kesal diceramahi Raymond ini anak sejak kapan jadi ahli banget kayak gini pakai ekstra joss segala kali oke oke aku mengerti lebih baik aku keaulah saja si Stil pun meninggalkan Raymond dengan tatapan sinis wadidaw ini kakak kejemah amat ya Raymond pun senang melihat kakaknya pergi skill Iron sukses berhasil menangani si bajing loncat wah hei apa yang kau lakukan ucap seseorang dengan nada tegas itu putri Sofia yang sendari tadi berdiri diantara dua adiknya yang sedang berdebat aneh kau sepertinya berubah kau jadi banyak bicara jelas Sofia judes dulu kau seperti tikus god makanya aku sering memarahimu karena kau sangat bau ucap ucap Sofia yang mengingat masa kecilnya Raymond pun hanya bisa tersenyum hahaha anda sepertinya kelelahan apa anda butuh perawatan tanya Raymond tidak usah kau bahkan bukan hilir mumpuni aku akan ke perjamuan saja dan berpidato ucap Sofia sambil meninggalkan Raymond ia pun menuju tangga di atas aula perjamuan dan ia mulai berpidato di depan bangsawan kerajaan Houghton kemudian Sofia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir ia merasa senang karena telah datang ke pesta ulang tahunnya dan tiba-tiba Raymond merasakan sesuatu yang aneh dari Sofia ia merasakan hawa berat pada ucapan Sofia dan kemudian Sofia pingsan semua tamu panik ia terjatuh Hilir cepat seseorang berkumis tebal berteriak memanggil Hilir para Hilir pun berdatangan dan terlihat putri Sofia seperti kehabisan nafas ia terengah-engah dan para Hilir pun melakukan Hil semuanya melakukan Hil Reng E pada putri Sofia akan tetapi itu percuma saja menurut penglihatan Raymond Sofia terkena serangan jantung dan itu sangat tidak mungkin disembuhkan dengan Hil karena penafasannya telah berhenti dan nadinya mulai melemah sebentar lagi ia akan kau Raymond pun merasa sedih karena ia akan kehilangan satu-satunya saudara yang tidak membulinya yah walaupun ia sering mengejeknya tapi pada dasarnya putri Sofia itu baik lebih baik daripada tiga kakak kunyuknya itu Raymond pun membelanikan diri ia berdiri di tengah-tengah kerumunan Hilir aku akan menyebukkan tuan putri ucap Raymond bajing loncat kok cuman anak memagang pergi sana ucap senior Hilir maaf tapi aku tidak punya waktu lagi Raymond pun menerobos masuk ke arah tuan putri Sofia ia mulai mengecek keadaan Sofia detak jantungnya mendatak hilang mungkin masih ada tapi sangat lemah Raymond pun melakukan CPR menekan area hulu hati supaya jantung bisa memompah darah ke area pembuluh darah tapi para tamu dan para Hilir panik ia mau menyembuhkan putri tapi malah ditekan-tekan itu apa apakah itu penyembuhan tolong tunggu sebentar aku sedang menyelamatkan tuan putri saat ini hanya ini yang bisa menolongnya karena Hil saat ini tidak bisa bekerja dengan baik walaupun itu Hil Reng A ucap Raymond meyakinkan dan tiba-tiba ada dua penjaga berbaju hitam muncul dan ternyata ada pria berjabut yang datang itu adalah Raja Houghton bapak nya Raymond yang sembarangan ngecut aku tanya kepada semua Hilir yang ada disini apakah kalian bisa menyelamatkan Tuan Putri dengan Hil tiba-tiba Sang Raja membentak para healer dan ternyata para healer diam mereka takut menjawab ya gimana ya para healer tahu kalau tidak mungkin menyembuhkan orang yang kehilangan nafas dan detak jantung itu sama saja menyembuhkan orang mati tapi Raymond tidak menyerah Raymond masih punya harapan karena ini cuma serangan jantung di dunia modern ingatan dokter bedah sudah sering menangani pasien seperti ini tapi jika cuma penekanan seperti ini itu tidak akan menolongnya ia butuh defibrator alat kejut listrik untuk menstimulasi detak jantung tapi itu di dunia isekai mana ada defibrator ya pusing dah gimana ini dan tiba-tiba Raymond mendapatkan ide Raymond kemudian membuka market skill dan membeli skill dasar magic yaitu lightning ini gabungan antara dunia isekai dan dunia modern mantap si Raymond Raymond kemudian menciptakan defibrator di tangannya sendiri yaitu dengan skill sihir lightning level dasar dan cerut kesetrum dah itu si Tuan Putri Sofia Raymond langsung menyetrum Tuan Putri Sofia dan tubuhnya pun bereaksi tapi Raymond malah ditarik mengundur oleh penjaga berbaju hitam dan ia malah didodong pedang ke arah leher Raymond wadidau apa-apaan ini apa yang mau kau lakukan pada Tuan Putri apa kau menggunakan sihir lightning ucap penjaga itu hei aku sedang menyelamatkan Tuan Putri dia masih kritis ucap Raymond membela diri healer lihat kondisi Tuan Putri perintah Raja Houghton kemudian para healer pun mengecek kondisi Putri Sofia dan alangkah terkejutnya healer-healer itu letak jantung Sofia malah kembali dan ia bernafas kembali ucap healer yang berambut kucir what what the hell para tanggu terkejut-kejut bahkan para healer jadi shock ini seperti menghidupkan orang yang telah mati wadidau Raymond luar biasa sang prajurit pun melepas pedangnya dan Raja Houghton menghampiri Raymond dan mengatakan what you doing sir apa yang kau lakukan ucap Raja dengan nada sopan Raymond terkejut dengan ucapan Raja ia pun berdiri dan menjelaskan kalau Sofia terkena serangan jantung dimana penyakit itu dapat menghentikan nafas dan lama-lama akan menghentikan denyut jantung dan heal tidak bisa digunakan untuk penyakit ini jadi Raymond menggunakan cara lain mendengar penjelasan Raymond Raja terdiam dan ia melangkah ke arah tamu dan mengatakan perjamuan telah berakhir dan Raymond aku ingin kau tetap disini Raymond pun terkejut apa yang akan dilakukan Raja terhadap dirinya dan telet telet quest telah selesai anda mendapatkan hadiah naik level 3 kali dan 30 point skill Raymond langsung senang apalagi ia mendapatkan achievement yaitu orang yang telah menyelamatkan bangsawan tambahan bonus 30 point skill dan reputasi Raymond telah meningkat yeay Raymond langsung full senyum dan yah sin pun berpindah ke ruang kerajaan tepatnya di singgah sana Raja Raymond pun dipanggil dan menghadap ke singgah sana Raja kemudian Raja menanyakan metode apa yang digunakan Raymond untuk menyembuhkan putri Sofia Raymond pun menjelaskan kalau ia menggunakan teknik medis itu adalah teknik kuno yang ia temukan di teks-teks kuno runtuhan di daratan utara dan itu merupakan teknik pengobatan kuno yang telah ditinggalkan pada zaman sekarang dan itu sangat-sangat bermanfaat setelah mendengar keterangan Raymond Raja pun memberi hadiah dan Raymond diberi kebebasan untuk memilih hadiah apa yang ia inginkan wadidaw Raymond langsung kepikiran minta cuan 1 triliun biar bisa hidup enak 7 turunan waka 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 tapi ya Raymond adalah seorang dokter bedah ia tidak ingin harta itu mah gampang diperoleh tapi yang penting adalah legalitas Raymond ingin Raja mengakui kalau teknik medis adalah teknik pengobatan legal yang disahkan oleh Raja tentu para bangsawan yang hadir dan para penjabat-penjabat kerajaan jadi shock soalnya itu bakal berbenturan dengan healing tower ya healing tower masih ingat kan itu adalah tempat asosiasi para healer Raymond sangat cerdas meminta Raja mensahkan teknik medis yang digunakan Raymond sebagai teknik yang sah agar nantinya healing tower tidak menghalanginya sebagai healer yang menggunakan teknik medis bukan teknik heal aku tidak mungkin tidak mengakui teknik medis itu berkat itu putri Sofia selamat maka disini atas nama order the hoston Raja kerajaan hoston aku mengakui bahwa teknik medis adalah metode pengobatan resmi mendengar itu Raymond langsung full senyum tidak hanya itu Raymond sekarang kau diberi medali yaitu medal of bringer wah semua tamu jadi kaget Raja memberikan medal of bringer itu adalah medali kehormatan bagi seseorang yang telah berjasa kepada kekaisaran dan karena menyelamatkan putri Sofia yang merupakan anak pertama dan itu adalah sebuah jasa yang besar maka Raymond sangat sangat layak diberikan medal of bringer dan otomatis orang yang dianugerahi medal of bringer akan menjadi bangsawan kerajaan wah Raymond naik status cuy ya sekarang bukan lagi anak haram melainkan ia seorang bangsawan yang diberi gelar medal of bringer wadidaw selamat dah buat Raymond dan acara pemberian penghargaan pun selesai Raja meninggalkan singgah sananya dan Raymond pun kembali ke ruangan para healer berkumpul dan disitu ternyata banyak healer yang memberikan ucapan selamat kepada Raymond karena telah menjadi bangsawan berkat medal of bringer tapi ya banyak juga yang iri dan dengki kepada Raymond ya gimana ya healer yang gak punya skill heal bisa menyembuhkan penyakit serius ngabur bener dah ini orang dan pakai listrik lagi itu pakai kris listrik apa ya yang beli di sopi waka 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 dan disitu ada lens si gigi tongos ia sangat putus asa melihat pencapaian Raymond dan kemudian Raymond mengampirnya kepala healer lens Tolong beritahu aku Apa ada alasan yang tidak membolehkan Untuk mengambil tes Kualifikasi healer Ucap Raymond dengan nada ejek Aku pikir Itu tidak ada Ser Raymond Jawab Lance terbata-bata Apa katamu aku tidak dengar Tidak ada Tidak ada ser Raymond Jawab Lance lirih Aku kurang dengar Suaramu terlalu peran Ejek Raymond Tidak ada ser Raymond Teriak Lance Wah 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 Raymond malah gantian Membuli kepala healer Balas dendam memang asik coy Dan yah sekarang ia berhasil Sir Raymond Nama panggilan barunya Tidak ada yang berani Membulinya sekarang Dan teknik medis saat ini telah menjadi pengobatan resmi Kerajaan Houghton Mantap dah dan yah Oke kita langsung berpindah sin Ke klinik ibu kota Sekarang Raymond kembali ke klinik terdepan Ia mulai aktivitasnya kembali sebagai seorang healer Dan ia mendapatkan banyak poin XP Dari merawat pasien-pasien Dan sekarang status Raymond telah meningkat pesat Yaitu level 5 Poin skill 85 Kelas pemula Stamina 3 Sensenya 16 Intelligenya 17 Raymond pun full senyum melihat jendela statusnya Dan tiba-tiba Pasien gawat darurat Tolong sediakan tempat Ada pasien yang tertusuk Beberapa healer membawa pasien yang tertusuk Sepertinya pasien itu baru mendapatkan luka penusukan Kayaknya habis dirampok itu yah Beberapa healer pun melakukan heal Tapi karena healer disitu hanya healer rank E dan D Jadi kekuatan healnya tidak akan cukup untuk menutup luka tusukan yang dalam Butuh healer level B atau level A Dan disitu hanya kepala healer lens yang bisa menggunakan heal level B Akan tetapi Pak Hansen malah dipukul sama si gigi tongos Karena Hansen meminta gigi tongos untuk meng-heal pasien itu Tapi si lanse tidak mau Karena itu adalah pria miskin yang tertusuk di jalan Usir dia Sin pun berpindah ke satu jam sebelum Pria tertusuk itu memasuki klinik Ibu Kota Terlihat di sebuah lorong ada seorang pria yang tertusuk perutnya Dan terhuyung-huyung karena kesakitan Dan kejadian itu diawali dari kediaman bangsawan August Terlihat dua pria sedang mendiskusikan sesuatu Mereka sedang membicarakan tentang perebutan tahna dari tiga anak laki-laki Raja Houston Pangeran kedua namanya Khairan Pangeran ketiga namanya Limeron Dan pangeran keempat namanya Sistil Dan sekarang muncul kandidat baru yaitu pangeran kelima Yang sebelumnya dijuluki pangeran kegelapan yaitu Raymond Dan sekarang bangsawan August menyuruh anaknya untuk menyerahkan Informasi rahasia kepada pangeran ketiga Akan tetapi di tengah jalan Sang anak malah ditikam pembunuh bayaran Sepertinya pergerakan bangsawan August Telah diundus oleh pangeran kedua Sehingga pangeran kedua menyuruh tentara bayaran Untuk menggagalkan penyampaian pesan rahasia tersebut kepada pangeran ketiga Dan anak bangsawan August itu terluka terpoyong-poyong Berjalan sampai ke klinik ibu kota Berharap diselamatkan di klinik tersebut Akan tetapi si kampret Lens malah membiarkannya tergeletak di kasur Karena si gigi tongos itu merasa Kalau pria tersebut adalah pengemis miskin yang tidak punya uang Wadidau Lens pun menyuruh healer lain untuk membawanya ke klinik lain Jangan ke klinik terhormat ini Jadi Lens menyuruh si pasien untuk pergi saja dari kliniknya Kalau mati pun tidak ada yang mengakuinya sebagai manusia Wah 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 kejem banget dah omongannya Raymond yang mendengar itu langsung kesal Ia memberitahu Lens Kalau itu bukan sikap seorang healer Seorang healer seharusnya menolong nyawa manusia Tapi ya bisa ditebak si gigi tongos malah menyuruh Raymond untuk menangani pasien itu saja Kau kan bringer of medal Jadi ya seharusnya memang kau saja yang menangani pasien miskin itu Benar begitu kan Sir Raymond Ucap Lens mengecek Raymond pun ragu Ia merasa luka tusukan itu Akan terlalu beresiko jika dioperasi Dan hasilnya mungkin akan 50-50 Soalnya ia perlu menjahit organ dalamnya Dan merelokasi bagian-bagian yang tertusuk itu Gimana si Raymond? Apa teknik medismu itu? Cuman kebohongan? Hahaha Membaca teks kuno renon Tuhan Bodoh sekali siapa yang mau percaya itu Hahaha Ejek Lens Ia benar-benar mulut comberan dah Ya aku mengerti Ucap Raymond Kemudian Heart of Steel diaktifkan Ia mengukuhkan hatinya untuk merawat pasien ini Ia mulai pede dengan skillnya saat ini Dan seperti biasa Hansen akan membantu Hansen pun sudah paham Karena ini situasi operasi yang keduanya Ia pun mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Raymond Raymond pun membius pasien Dan mulai operasi keduanya di dunia isekai Dan yah Raymond pun mulai mengoperasi bagian yang terluka Karena tusukan itu Dan ternyata si pasien itu malah mengalami pun darahan Karena ternyata darahnya sudah keluar banyak dari luka itu Raymond mulai membersihkan lukanya Agar ia bisa melihat luka sobekan di dalam perutnya Raymond pun mulai memperhatikan organ-organ dalam si pasien Yang ternyata aman Chef Tidak ada luka serius dari organ dalamnya Hanya saja banyak pembuluh darah arteri yang terpotong Sehingga aliran darahnya yang keluar tidak mau berhenti Jadi Raymond harus menghentikan aliran darah dari pembuluh darah yang terpotong Raymond pun berpikir sejenak Ia harus menemukan cara untuk menghentikan pembuluh darahnya Yang mengeluarkan darah terus-menerus Raymond pun mengingat sesuatu Yaitu keahlian kedokteran modernnya Ia harus menutup pembuluh darahnya dengan api panas Dan ia akan mengeluarkan sihir api untuk menutupnya Dan yah Ia pun membeli magic skill fire magic Dan kemudian Raymond mengeluarkan api kecil Hansen kaget Kok Raymond bisa sihir Bukannya hilnya Raymond itu tidak bagus sama sekali Tapi kenapa ia bisa mengeluarkan api sihir ya Wadidaw Hansen jadi bingung Tapi yah mikirnya ntar ajalah Hansen fokus sama apa yang ada di hadapannya Yaitu si pasien Dan hum Api kecilnya membakar pembuluh darah Dan menghentikan pendarahan Dan kemudian proses penutupan Yaitu menjahit luka Sampai akhirnya Tutupan terakhir dilakukan oleh Raymond Yaitu menjahit bagian luar Dan yah Sukses selesai boy Raymond jadi full senyum Raymond kok tadi mengeluarkan sihir api kan Ucap Hansen Ya itu sihir api Tapi hanya skill itu yang dapat ku buat Ucap Raymond ngeles Hah Hansen jadi bingung Mau ngomong hebat Tapi cuma api kecil Mau ngomong cupu Karena apinya kecil banget Ya gimana yah Dengan api kecil itu Bisa menyelamatkan pasien Wadidaw hebat sekali mah Ilmu Raymond ini Walaupun cupu Tapi ternyata Bisa berguna gitu yah Raymond pun menyuruh Hansen Untuk melanjutkan operasinya Karena masih banyak Yang harus dibersihkan Hansen Dari tubuh pasien itu Dan Tonet tonet Notifikasi naik level muncul Kamu telah menyelamatkan pasien sekarat Kamu naik level Dan mendapatkan 30 poin skill Sir Raymond Apa sudah selesai Ucap Hansen Ya Hansen terima kasih Berkat bantuanmu Kita berhasil Menyelamatkan nyawa manusia Terima kasih Hansen Terima kasih Kok luar biasa Ucap Raymond Dengan nada Penuh kebahagiaan Dan yah Sin pun berpindah Keesokan harinya Terlihat si pasien Sudah mulai siuman Apakah aku dipindahkan Ke klinik lain Ucap si pasien Tidak tuan Kau masih di klinik ibu kota Lu kamu parah Jadi kami mengobatimu Sebisa mungkin Tapi Hilal tadi bilang Belum selesai bicara Tiba-tiba ada seseorang Yang masuk Ke ruangan tersebut Tanpa pembisi Dan berteriak Claren Anakku Kok masih hidup Hansen yang melihat Pak tua itu Jadi kaget Bukannya itu Bangsawan August Dan pasien ini Adalah anaknya Si Claren Siapa yang Menyelamatkanmu Claren Agus sangat berterima kasih Apa pimpinan Healer Buck Atau kepala Healer Lenz Aku akan memberi Hadiah yang banyak Ucap Bangsawan Augustus Yang senang melihat Anaknya selamat Yang menyelamatkanku Adalah Sir Raymond Tuan Con Tiba-tiba Hansen menjelai Pembicaraan Dan mengatakan Kalau Raymond lah Yang menolong anaknya Con Augustus Dan Claren Jadi kaget Begitu mendengar Nama Raymond Dia tidak percaya Ternyata Dari kemarin Yang merawat dirinya Adalah Sir Raymond Dan Yah Sin pun berpindah Ke ruangan Kepala Healer Si Gigi Tongos Lenz diberitahu Kalau ada Kaun Agus Datang ke Klinik Ibu Kota Oleh anak buahnya Dan tanpa Mengucapkan Terima kasih Ia malah langsung Pergi dari ruangannya Dan menabrak Anak buahnya Ia pun Senyum-senyum Sendiri Berharap Mendapatkan Dana bantuan BLT Yang belum cair-cair Kalau enggak Ya Dana prakerja Gitu ya Dan sampailah Ia di ruangan Klinik Dimana Kaun Agus Ada disitu Dan betapa Terkejutnya Ia Begitu melihat Tiga orang Disitu Menatapnya Dengan tatapan Tajam Seolah ingin Menikamnya Wadidaw Oh kau Silens Hansen Mengatakan Kepadaku Kalau kau Membiarkan Putraku Sekarat Dan menyuruhnya Untuk pergi Dari klinik Karena kau Menganggap Dia pengemis Ucap Kaun Agustus Murka Maaf Sepertinya Itu tidak mungkin Terjadi Membiarkan Anak Kaun Agustus Sekarat Kurasa Ada yang Salah Paham Disini Ucap Lens Membelah Diri Dan tiba-tiba Jreng Lens Sangat Kaget Ketika Melihat Pasien Kemarin Yang Diusirnya Ternyata Adalah Anak Kaun Agustus Yaitu Claren Maaf Tuan Kaun Ini Pasti Salah Paham Aku Tidak Mungkin Membiarkan Ada Pasien Yang Kritis Dan butuh Pertolongan Dibiarkan Begitu Saja Aku Kemarin Menyuruh Sir Raymond Untuk Menangani Putramu Karena Raymond Telah Menyelamatkan Tuan Putri Jadi Dia Pasti Bisa Menangani Pasien Kritis Jawab Jawab Lens Membela Bajing Loncat Kau Kemarin Bicara Lantang Untuk Mengusirku Aku Ingat Betul Yang Kau Ucapkan Dasar Pengumis Miskin Yang Tidak Punya Uang Tidak Pantas Berada Di Klinik Ibu Kota Dan Kau Menyuruhku Pergi Saat Aku Masih Kritis Dasar Kau Gigi Penjilat Dongos Ucap Hansen Kesal Kau Bener-bener Keterlaluan Ucap Kaun Agustus Marah Lensok Kemudian Ia bersujud Minta maaf Ia memohon Kepada Kaun Agustus Agar Ia Menampuninya Tapi Kaun Agustus Sangat Marah Yah Gimana Masa Mau Memaafkan Orang Yang Mau Membunuh Putranya Maafkan Aku Maafkan Aku Pengawal Tangkap Dia Aku Akan Mengadilinya Di Pengadilan Kerajaan Dan Atas Nama Kaun Agustus Aku Mengusirmu Dari Kerajaan Hauston Dan Mencabut Statusmu Sebagai Healer Di Aliansi Kerajaan Benua Mendengar Itu Lens Jadi Syok Berat Ia Benar-benar Kaget Ia Dipecat Bahkan Ijin Healernya Dicabut Ia Benar-benar Syok Ia Malah Jadi Jatuh Miskin Sekarang Lens Pun Dibawa Pergi Oleh Pengawal Kaun August Maafkan Aku Sir Raymond Dan Aku Mengucapkan Terima Kasih Sedalam-dalamnya Ucap Kaun August Kepada Raymond Dengan Tubuh Membungkung Clarence Adalah Pewaris Keluarga August Aku Tidak Bisa Membayangkan Kalau Ia K.O. Sebelum Aku Pensiun Ini Sungguh Menyakitkan Tapi Berkat Anda Anakku Jadi Selamat Terima Kasih Sir Raymond Raymond Mendengar Itu Jadi Full Senyum Dan Ya Cuman Senyum Senyum Aja Sebagai Ucapan Terima Kasih Kami Keluarga August Akan Mendukungmu Kami Akan Menjadikanmu Kerabat Dekat Keluarga August Ucap Kon August Memberi Penghargaan Terbesar Dalam Status Sosial Kebangsawanan Mendapatkan Status Kerabat Dari Sebuah Keluarga Bangsawan Berarti Seseorang Itu Akan Mendapatkan Perlindungan Sekutu Bantuan Jika Ia Dalam Masalah Jadi Status Kerabat Ini Sangat Penting Apalagi Raymond Ini Pangeran Dari Houston Jadi Ketika Ia Mendapatkan Dukungan Keluarga Bangsawan Artinya Ia Telah Masuk Kedaftar Perebutan Tahta Kerajaan Tapi Raymond Bodok Amat Dah Ia Lebih Suka Menyembuhkan Pasien Ia Memberikan Kertas Resep Pada Kaun August Dan Dan Juga Perawatannya Selama Clarence Masih Dalam Proses Penyembuhan Dan Tidak Lupa Raymond Memberikan Struk Harga Perawatan Yang Harus Dibayarkan Oleh Kaun August Kepada Klinik Ibu Kota Kaun August Yang Mendapatkan Kertas Itu Jadi Membisu Dan Ia Tetap Membisu Ketika Berada Di Depan Anak Yang Terbaring Ayah Kenapa Kau Memberikan Hadiah Berupa Dukungan Kerabat Itu Akan Bahaya Kepada Raymond Ucap Clarence Karena Sebelumnya Kau Hampir Mati Hanya Karena Surat Rahasia Untuk Pangeran Ketiga Pasti Pangeran Kedualah Yang Bertindak Ucap Clarence Kepada Ayahnya Ayahnya Pun Diam Sejenak Dan Ia Pun Menjelaskan Kalau Sekarang Politik Kerajaan Jadi Kacau Situasi Sedang Suram Karena Pangeran Kedua Ketiga Dan Keempat Tidak Mau Mundur Dari Perebutan Tahta Dan Raymond Bisa Dikatakan Pangeran Kelima Dengan Situasi Yang Tidak Kondusif Dan Berkat Keahlian Raymond Yang Telah Menyelamatkan Putri Pertama Maka Pasti Para Pangeran Akan Berbuat Sesuatu Oleh Karena Itu Dugungan Dari Keluarga Kita Mungkin Akan Membantu Raymond Karena Dia Orang Yang Mempedulikan Nyawa Orang Lain Jelas Kaun August Kepada Anaknya Kau Bener Ayah Ucap Clarence Mengingat Kejadian Dimana Raymond Bersungguh Menyelamatkan Dirinya Ketika Kritis Kemudian Kaun August Menjelaskan Kembali Bahwa Raymond Yang Bakatnya Terus Berkembang Akan Sangat Berbahaya Bagi Dirinya Sendiri Karena Tiga Pangeran Sedang Saling Menjatuhkan Satu Sama Lain Jadi Di Masa Depan Mungkin Raymond Akan Dijaduhkan Jadi Tanpa Dukungan Apapun Ia Akan Kesulitan Dan Jadi Tidak Ada Yang Berani Macam Macam Kepada Si Raymond Mulai Saat Ini Karena Melawan Raymond Berarti Melawan Keluarga August Aku Hanya Ingin Melihatnya Menjadi Seorang Healer Yang Tujuannya Adalah Merubah Dunia Pengobatan Kerajaan Ini Aku Dapat Melihatnya Jika Ia Terus Menerus Maju Maka Ia Akan Berkembang Pesat Ucap Kaun August Dan Aku Akan Berharap Keluarga Kita Akan Terus Melindunginya Sampai Itu Terjadi Ternyata Sebuah Dukungan Sangat Penting Bagi Raymond Dan Yassin Pun Berpindah Saat Ini Di ruangan Pangeran Kedua Terlihat Ada Seseorang Yang Sedang Membisikan Informasi Kepada Pangeran Kairan Raymond Menyelamankan Clarence Ucapnya Kaget Di Hedapan Pangeran Kairan Ada Ada Seseorang Yang Memungkuk Minta maaf Ia Dan Memastikan Ia Tergeletak Tapi Ia Tidak Tau Kalau Klinik Ibu Kota Akan Menolongnya Dan Saat Itu Ia Sedang Memohon Pengampunan Karena Tugasnya Telah Gagal Kairan Pun Terdiam Ia Merasa Raymond Telah Berubah Dan Ia Menyuruh Pengawalnya Untuk Mengawasi Raymond Mulai Sekarang Sin Berpindah Ke Posisi Raymond Saat Ini Raymond Sangat Senang Karena Ia Telah Mendapatkan Surat Rekomendasi Dari Petinggi Healer Buck Setelah Lance Dikeluarkan Oleh Petinggi Healer Buck Raymond Langsung Dikasih Surat Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian Kualifikasi Healer Di Tower Healer Raymond Sangat Senang Ia Sampai Menangis Yeay Setelah 5 tahun Akhirnya Aku Dapat Mengikuti Ujian Kualifikasi Mantap Jiwa Dan Setelah Itu Aku Akan Mencari Healer Resmi Luar Biasa Dan Ya Part Satu Pun Selesai Oke Kawan Kawan Semua Terima Kasih Telah Menonton Webo Center Dan Ini Sudah Satu Jam Lebih Terima Kasih Kauan Kawan Semua Yang Mau Menonton Sampai Satu Jam Lebih Mohon Like Sampai Seribu Like Luar Biasalah Kalau Bisa Sampai Seribu Like Mantap Oke Saya Terima Kasih Kembali Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Salam Cus